5 dari 6 pelaku pencurian sepeda motor dengan senjata tajam berhasil di ringkus Polres Metro Jakarta Utara. 5 pelaku dengan inisial IS, RR, FA, dan AU, dan DL sedangkan 1 pelaku lainnya berinisial SF masih dalam proses pencarian. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Polguruh Arief Darmawan mengatakan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat dan video terkait pencurian tersebut yang viral di media sosial kemudian dilakukan pengembangan untuk proses hukum. Ada pun modus operandi yang dilakukan para pelaku yaitu mencari sepeda motor yang terparkir di luar rumah dengan situasi yang sangat sepi. Para pelaku membekali diri dengan senjata tajam yang digunakan untuk menakuti-nakuti korban. Apabila ada perlawanan dari korban atau orang lain, senjata tersebut akan dipergunakan untuk membela diri. Para pelaku mengaku sudah melakukan aksinya kurang lebih selama 6 bulan, terhitung mulai Agustus 2020 hingga Januari 2021. Dengan jumlah kurang lebih 150 unit sepeda motor yang nantinya dijual kepada penada seharga 2 hingga 3 juta rupiah. Ini pengungkapan kasus sindikat penciraan sepeda motor. Ini ada lebih dari 10 kendaraan yang kita amankan. Pasal yang dilanggar adalah para pelaku ini adalah 363 dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kemudian tempat kejadiannya adalah Dukuh Barat di Koja, kemudian Jalan Ganggeng di Sungai Bambu, Tanjung Peri, Jakarta Utara. Kemudian kejadiannya ada tanggal 6 Januari dan 21 Desember 2020. Tersangka dan perannya. Tersangkanya ada dua yang kita amankan yaitu tersangka SA dan A, kemudian HSE. Ini yang satu sebagai pemetik, istilahnya pemetik atau eksekutornya. Kemudian juga berlaku sebagai pengawas, yang suka bantau-bantau. Kemudian satunya lagi KSC. Dan satu lagi sebagai perencana, jadi sebelum melaksanakan kegiatan dia merencanakan dulu, bantau-bantau situasi. Dari Jakarta, Mega Octavia, melaporkan.